Berikut ini penjelasan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal pemecatan Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. Penjelasan ini disampaikan Hasto Kristianto kepada media saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023. Menurut Hasto, pihaknya sebenarnya sudah meminta Gubernur Maluku itu untuk melakukan klarifikasi melalui Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi Jarod Saiful Hidayat dan Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komaruddin Watugun. Tetapi ternyata tidak ada suatu ruang dialog, padahal PDIP membangun ruang dialog, kata Hasto. Padahal, menurut Hasto, Jarod merupakan sosok yang paling sabar dan mendengarkan, sehingga ketika akhirnya partai punya aturan bahwa di dalam suatu keluarga tidak boleh berasal dari dua partai yang berbeda, maka partai mengambil suatu keputusan yang tegas, ujarnya. Namun, Hasto enggan menjelaskan maksud satu keluarga dengan berasal dari dua partai yang berbeda itu. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Jangan lupa subscribe ya!